Oke sahabatku sayurnya sudah empuk Sudah lembut Sekarang boleh masukkan tomato sahabatku ya Masukkan tomato Dan masukkan udang Kalau sahabatku suka masam Boleh ditambah dengan asam sahabatku ya Kalau saya dengan tomato sudah cukup Oke boleh terus masukkan daun bawang Oke sahabatku sekarang saya rasa dulu ya Rasa masinnya sahabatku ya Cukup ke tidak Saya rasa dulu ya Sudah cukup sahabatku Sedap dan mantap Sahabatku di luar sana Yang ingin masak Labu air, sayur bening ya sahabatku Boleh ikuti Cara-cara saya Memang dijamin sedap dan mantap Hai sahabatku semua Jumpa lagi dengan saya Saya hari ini akan masak Sayur bening ya sahabatku Sayur bening labu air Campur udang dan sambal belajan Mari kita lihat bahan-bahannya Ini saya ada labu air yang sudah saya potong-potong ya sahabatku Dan udang Rempahnya saya menggunakan bawang merah Bawang putih yang saya sudah potong-potong Dan dua potong lengkuas Cili besar Cili besar hijau ya sahabatku Dan cili api Cili api ambil yang merah Dan tomato Tomato ini ganti asamnya ya sahabatku Biar tak masam sangat Jadi saya menggunakan tomato Dan daun bawang Oke sambal belacannya Saya menggunakan cili merah besar Dan cili api Tomato Bawang merah Bawang putih Dan belacan Oke mari kita mulakan masak Langkah pertama Saya Masak sayur dulu sahabatku ya Oke buka api Dan masukkan sayur Terus masuk air Oke Disambil menunggu sayurnya lembut sahabatku Buka api sebelah Buat sampai belacan ya sahabatku ya Oke Sayurnya ini terus boleh masuk bawang sahabatku Bawang merah Bawang putih dan lengkuas yang saya ketuk nih Yang saya potong Boleh terus masuk Dan cili Boleh terus masuk Nanti tomato kemudian ya sahabatku Nunggu sayurnya lembut baru masuk tomato Oke Minyak pun sudah panas Goreng bahannya untuk sambal belacan ya sahabatku Dikoreng semua Sayurnya boleh terus masuk garam ya sahabatku Masuk garam secukup rasa Dan aja nomoto Bila sayurnya lembut nanti Bila sayurnya lembut nanti sahabatku Terus masuk udang dan tomato Nunggu sayurnya lembut dulu Nunggu sayurnya lembut Masuk 62 g Masukkan belacang Masukkan belacang Kalau gini besar, kalau orang yang suka pedas, dia kurang mantap, sahabatku. Tapi saya tak suka pedas sangat, sahabatku. Saya suka pakai gini besar. Oke, gini dan bawangnya pun hampir masak. Kalau musim panas, masak sayur bening, sambal belacan, memang pas, sahabatku. Memang betul-betul sesuai. Terus masukkan belacan, ya, sahabatku. Belacannya ini digoreng juga. Selamat menikmati. Oke, gini-gini pun sudah masak, sahabatku. Sudah boleh diangkat. Belacannya sudah masak. Tutup api. Terus diangkat. Oke, dan terus mulek, ya, sahabatku. Taruh garam, cukup rasa. Dan taruh ajinomoto. Oke, dan terus mulek. Oke. 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 Sambal belacan, sayur bening, sahabatku. Dengan nasi panas-panas. Wow, memang mantap, sahabatku. Siroc muang pati A 내용. Ba ping. Ma Daw Ba ping. Ba ping. Oke sambalnya sudah halus sahabatku Rasa dulu sahabatku ya Pas sahabatku Masih nyepas Mantap sahabatku Sayurnya pun sudah mendidik tuasnya Masih nyepas 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 Oh Oke sahabatku sayurnya sudah masak dan boleh dihidangkan tutup api dulu dan angkat Mepuk Memang sedap sahabatku oke ini dia sahabatku sayur beningnya ini sambal belacannya ini sayur beningnya ini sambal belacannya nah semua sudah siap boleh dimakan sahabatku oke sahabatku masak hari ini sudah selesai jumpa lagi di video-video saya yang akan datang sahabatku di luar sana yang belum berteman dengan saya tekan tombol subscribe-nya di bawah situ dan tekan loncengnya sampai berbunyi jumpa lagi